Halo guys, selamat datang di segmen Nakal Tapi Berakal Nakal Tapi Berakal adalah sebuah jargon yang diinisiasi oleh The Futurist Genzi sebagai manifestasi dari potret Genzi yang doyan mengkritisi hal-hal penting dengan gaya yang unik, kocak, pintar, dan pastinya tuh nakal Podcast ini bakal ngebahas banyak hal penting dan filosofis di kehidupan masa depan juga bakal ngebantu kalian buat belajar lebih berdaya dan akhirnya bisa bikin impact buat masa depan umat manusia So, stay tune sampe abis dan jangan sampe sekip ya Oke guys, selamat datang di 1% Podcast dalam format video dan sekarang kalian sedang menonton segmen Nakal Tapi Berakal Nah, sebenarnya Nakal Tapi Berakal adalah sebuah jargon yang diinisiasi sama Futurist Genzi yang merupakan sebuah, apa ya, mungkin manifestasi gitu ya dari potret Genzi yang bisa bercanda, bisa seruntulan, tapi sambil ngomongin hal-hal yang serius dan di segmen Nakal Tapi Berakal, eh sorry, di segmen Nakal Tapi Berakal, ya Nakal Tapi Berakal ya pakai tapi, kita tuh bakal banyak bahas soal permasalahan di masa depan mungkin AI juga masuk, teknologi jelas pastinya Filsafat ya Filsafat ya sedikit lah terus ekonomi mungkin banyak deh pokoknya future issues gitu dan sekarang ini gue bakal bahas salah satu topik yang menurut gue sangat menarik di media sosial dan mungkin relate buat beberapa temen gue di luar sana, terutama Genzi gitu ya middle income trap dan kenapa sih banyak prediksi orang tua tuh bakal banyak yang miskin di tahun 2045 nah sebelah gue ada Aul, ya dan gue yoga dan gue bakal bahas pelan-pelan sebelumnya lu mau komen dulu gak? mana sih orang panik? yoi jadi menurut gue, tadi kan mau ngomongin soal middle income trap ya jadi menurut gue sih middle income trap tuh adalah kondisi dimana lu tuh kayak terjebak gitu ya antara keuangan lu pribadi jadi lu gak bisa kemana-mana, sedangkan kayak semacam sistemik gitu loh sistemik kemiskinan struktural struktural gitu, semacam gitu lah yang gue tau sih oke gitu menurut lu, kalau menurut lu pribadi gitu ya penyebabnya apa? yang lu tau aja penyebabnya banyak faktor sih cuman dari yang gue liat di lingkungan sekitar tuh middle income trap orang banyak faktor kan tadi orang-orang yang cenderung middle income trap itu ada yang pendidikannya tinggi juga ada bisa jadi karena faktor sandwich generation itu loh bro jadi ya kayak kalau sekarang sandwich itu kan bisa termasuk middle income trap juga kan iya itu faktor salah satu faktor keluarga mungkin iya salah satu faktornya itu mungkin dari keluarga yang mengharuskan untuk terus menghidupi orang tuanya karena orang tuanya udah sakit udah gak produktif lagi gitu sih tapi ada juga faktor yang pendidikan gitu jadi orang tersebut tuh kayak semacam stuck gitu stuck sama pekerjaannya dia levelnya dia sekarang gitu ya levelnya dia sekarang dan gak bisa upgrade gitu gak bisa upgrade gitu sih bener sih jadi itu juga definisi yang gue pahami juga soal middle income trap jadi kalau menurut gue itu ya sama sih ketika middle class-middle class nih orang-orang kayak kita by the way lu berarti dari berangkat dari middle class kan? middle class lah bisa dibilang oke sama berarti ya ya middle class-middle class ini gak bisa keluar atau naik sebenarnya dari level dia sekarang gitu dan itu banyak banget penyebabnya dan tadi juga di apa namanya dijelaskan juga banyak faktor struktural struktural itu sebenarnya gimana ya? kita tuh bisa mendefinisikan masalah struktural itu sebagai masalah yang gak bisa kita kontrol sebenarnya kalau lu gimana? definisi lu soal struktural gimana coba? bisa dijelasin gak? kalau lu pribadi betul gak bisa kita kontrol ya kalau definisi struktural itu tapi kita bisa aware aja sih bro aware terhadap kalau misalnya kita tuh ada di kondisi struktural struktural itu dan betul-betul mau gak mau kita harus bisa lepas dengan cara banyak hal dengan cara banyak hal salah satunya itu pendidikan mungkin informasi banyak nih salah satunya jadi sebenarnya banyak banget sih kalau di berita-berita tuh bahkan banyak banget yang bilang bahkan seri mulia ini juga bilang anak muda tuh bakal susah buat punya rumah misalnya di masa depan bisa harga bahan baku makin naik makin naik juga terus pendidikan anak sekolah gimana? itu pun katanya bakal naik juga harganya? harganya oh iya iya beneran mungkin nah terus kemarin tuh bahkan dijelaskan kalau bonus demografi itu ternyata tuh gak se-oke itu buat masa depan Indonesia gitu kenapa tuh? jadi dikhawatirin yang middle yang orang masuk middle income trap tadi gitu itu gak bisa punya semacam apa ya gak bisa berdaya di masa depan gitu pada akhirnya yaudah dia stuck di di level level dianya aja gitu sedangkan mungkin inflasi makin naik tapi pendapatan dia pendapatan dia tetap gitu-gitu aja sebenarnya gak gitu-gitu aja sih bro jadi yang problem itu sebenarnya jadi gue pernah lihat riset dari lu tau Ray Dalio gak? tau pernah denger Ray Dalio dia kan investor lu pernah baca bukunya yang principal itu kan? principal cuman dia menulisnya di artikel jadi di dalam artikel tersebut dijelaskan kalau dari tahun 1980 orang miskin orang yang middle class sama orang yang kaya itu jauh banget perbedaan kenaikan status leverage-nya gitu kekayaan dan lain sebagai macemnya orang yang lower class orang yang miskin itu cenderung datar bro bener-bener dia tuh gak ada naikkan iya flat gitu kalau middle class ya gak sih dia gak naik turun dia pelan-pelan naik gitu nah tapi yang orang-orang kaya itu semakin naik signifikan banget itu betul eksponensial nah itu kan menjelaskan kalau ternyata yaudah problem sebenarnya soal kekayaan gitu ya problem sebenarnya soal pembentukan aset dan income revenue buat pribadi gitu gak bisa kita lihat dari masalah-masalah yang motivasional doang gitu kayak growth mindset lu malas bekerja dan lain sebagi macamnya tapi banyak banget faktor struktural yang memang itu bisa membuat mereka jadi fuck up gitu bikin mereka jadi susah buat mengakses atau bisa dapat pemerataan ekonomi yang sama sebenarnya gitu jadi Gen Z sebenarnya gitu ya mungkin lu juga pernah denger kita belakangan tuh kayak ngerasa anjir apa-apa kok makin mahal gitu iya sih ya kan naik ojol tuh di Jakarta mahal banget by the way beda masing-masing daerah parah cuy gue tuh kalau naik ojol di Jakarta tuh kayak jir harus keluarin duit gak ya gitu gak tau lu kalau di Karawang gimana lu ngerasa gak maksudnya soal harga-harga disana terus kalau lu naik ojol seperti apa dan lain sebagainya kan gue di Karawang juga baru 2 tahun ya baru 2 tahun lagi gitu setelah lama di itu di Jatinangor iya gue ngerasa kalau misalnya di Karawang juga ya biasa aja sih sebetulnya sama aja kayak waktu gue SMA gak ada bedanya kalau di daerah tuh ya dibanding di Bandung deh kalau di Bandung nah baru kalau di Bandung kerasa kerasa banget bedanya makin mahal misalnya di Jatinangor waktu di Jatinangor di Semedang itu waktu gue kuliah waktu gue mabak nasi padang tuh 9 ribu bro nasi padang dimana? di Jatinangor Jun 4 2017 9 ribu? iya sekarang berapa? lu pernah dateng kesana lagi? enggak 2017 tuh kan 2018 10 ribu 2011 11 ribu tiap tahun tuh naik itu nasi padang doang loh indikatornya anjir apalagi kayak yang lain gitu kan which is maksudnya inflation is real gitu ya iya inflasi dalam hal remeh pun kayak tadi nasi padang itu real oke gila sih kan iya sih betul-betul jadi itu pun jangka pendek gitu ya sebenarnya yang dikhawatirin banyak orang terutama mungkin kalau gue ngeliatin narasinya dari Ibu Sri Mulyani gitu ya itu sih problemnya tuh di tahun 2045 ketika apa ya kemarin juga kita bahas isu soal useless class betul iya kan lu bayangin deh bonus demografi tuh kan memungkinkan ada orang yang usia produktif tuh kerja di salah satu masa gitu kan ada usia produktif yang itu bisa jadi kontribusi buat negara gitu gue gak bisa ngebayangin nih atau lu mungkin juga punya pendapat nanti kemarin kita bahas soal useless class adalah kondisi dimana ketika orang tuh sama sekali gak bisa berguna gitu gak bisa produktif gak bisa produktif ya kan kalau kemarin kita konteksnya gara-gara teknologi misalnya dan lain sebagainya dan itu real gitu kan real kita tau banyak banget sekarang berita di luar sana udah mulai banyak layoff-layoff ya kan automation dan lain sebagainya dan sebenarnya yang rada bikin gue miris adalah di Indonesia tuh gak semasif itu gitu loh gak semasif apa isunya soal lu tuh harus coba embrace sekaligus persiapin fase AI ini gitu gue ngerasa tuh gak masif iya sih gak ada campaign kemarin tuh gue ngobrol sebentar sama Evan di VAPC gitu gue bilang Evan trend AI menurun menurut mana kenapa gitu kalau menurut gue kan gue bilang mungkin karena kebanyakan isu optimis jadinya orang yang emang males yaudah jadi males gitu kalau gue analisisnya kayak gitu gak ada motivasi lebih gitu ya betul kalau lu mungkin juga berpendapat sama kayak Evan bisa jadi kayak gitu sih itu kata gue tadi nah kalau si Evan tuh bilang mungkin lu juga setuju memang karena niche gitu kan jatuhnya tuh kayak niche gitu nah itu menurut gue tuh dilematis bro dilematisnya harusnya tuh isu AI menurut gue itu sama masifnya kayak isu mental health misalnya harusnya menurut gue idealnya karena itu game changer banget bro gila iya gak sih lu ngerasa isu AI itu maksudnya isu yang harus dikawal gak sih iya betul kayak kemarin kita bahas soal ada video editor yang sebelumnya ngedit 5 jam jadi cuma 5 menit iya itu kan fenomena yang sangat luar biasa bro maksud gue iya 5 jam ke 5 menit loh bro gimana gak game changer banget kan dan lu juga ngerasain lah sebagai apa sih lu sebutannya AI apa sih ya itulah AI entusias lah si paling AI ya lu ngerasain lah dengan cara lu bikin konten sekarang pake AI seperti apa terus lu bisa scraping data sana sini itu itu kan menurut gue bukan hal yang remeh temeh gitu itu tuh bener-bener ngerubah cara kita berpikir paradigma kita betul paradigma juga cara kita berkegiatan juga dan lain sebagainya nah gue khawatirnya gini kalau misalnya bahkan presiden pun nanti atau misalkan campaign presiden pun nanti gak membahas soal isu AI ini gitu ya ya gue khawatir ini tuh useless class bener-bener banyak real gitu terjadi real bahkan ya betul bro mungkin sekarang ada kali useless class menurut lu gimana ada gak sekarang useless class itu mungkin ada sih cuman faktornya apa ya faktornya ke tadi ke temen gue ada sih maksudnya ini gue gak tau ya definisinya useless class atau enggak tapi temen gue ada yang shifting karir dari mana kemana dari video editor dia sekolah UIUX pas udah lulus kagak dapet kerjaan di UIUX iya soalnya disangka dengan dia shifting karir ke UIUX tuh bakal dapet banyak job betul tapi ternyata tidak akhirnya dia jadi editor lagi terus ngapain dia bootcamp gak dia ikutan bootcamp gitu-gitu dia itu bootcamp sekolah yang gak maksudnya itu bootcamp dari itu tuh di sekolah di badan yang menurut gue tuh bagus iya di platform menurut gue bagus banget gitu bener ya berarti ya emang bukan real banget sih kalau gitu job market tuh job market emang saat ada teknologi menurut gue jadi berubah gitu loh jadi hal-hal yang tadinya memang dibutuhkan hal-hal teknis misal dan lain sebagi macemnya mungkin di masa depan kayaknya udah gak butuh hal-hal seperti itu lagi gitu butuhnya ke hal-hal yang kayak gimana menurut lo? yang kemarin gue bahas hal-hal yang bersifat ideation surgical thinking inovasi dan lain sebagi macemnya gitu tapi di sisi lain maksud gue ini adalah semacam hal yang harus di kawal semacam hal yang harus memang dibahas sama banyak orang karena kalau misalkan kita gak aware kalau misalkan kita lu tau gak sih lu pernah liat diagram gak? jadi gue pernah liat diagram soal perbedaan antara kecepatan teknologi dan manusia gitu loh teknologi tuh eksponensial banget bro jadi kayak terus oh iya kayak gue pernah liat cepet banget gitu loh sedangkan tuh manusia tuh sedangkan manusia gini iya dia linear aja gitu linear aja gitu ya nah itu kan sebenernya udah bisa menjelaskan kalau zaman tuh makin canggih zaman tuh makin hebat tapi manusia tapi lu nya tuh sebenernya tuh masih di ruang yang sama ruang yang sama dengan manusia 100 tahun lalu betul gitu tapi gue bukannya judge ya emang itu mungkin jadi semacam dampak atau kandisian dari teknologi tapi yang gue highlight disini adalah itu kalau misalkan kita gak mempersiapkan diri kalau kita bener-bener masih punya pikiran-pikiran saat ini gak mencoba merevolusi pikiran sendiri gitu gak coba pengen beradaptasi gak pengen coba melakukan hal yang baru gitu inovasi kemungkinan bisa jadi bisa jadi masuk ke dalam kategori yang tadi useless dan pada akhirnya ya middle income trap gitu iya balik lagi ke middle income trap betul betul bro ini sebenernya ngomongin kesenjangan sih kalau misalkan kita ngomongin kesenjangan mungkin lebih banyak dan lain sebagainya tapi yang banget kaitannya middle income trap tuh sama kesenjangan kan erat banget kaitannya harusnya ketika bahas itu iya jadi ya lu kan linear aja sedangkan orang yang makin kaya ya makin kaya gitu anak-anak yang makin kaya gara-gara dia dapat akses ke pendidikan kesenjangan tuh mungkin bahasa yang negatif ya mungkin kita bisa sebutnya sebagai gap aja gitu ada perbedaan gap tuh kesenjangan bro iya gap tuh kesenjangan gap tuh kesenjangan bahasa Indonesia nya terus kalau ke gap tuh apa? kalau ke gap ya ketahuan ke gapnya beda lagi cuma kalau gap diterjemahin ke bahasa Indonesia itu artinya kesenjangan ada ruang gitu oke gitu itu gap namanya kayak ini problem bahasa sih tapi kalau maksudnya kesenjangan tuh menurut gue tuh negatif negatif banget ya menurut gue konotasi yang enggak sih cuma penggambaran fenomena aja iya sih cuman kayak gak tau ya kesenjangan tuh kan senjang ada yang baik dan ada yang buruk gitu tapi gue takut aja tuh kita malah ngasih kesan yang pesimis ke semua orang gitu enggak nanti kita juga bisa itu bisa apa namanya nge bantu mereka dengan ini provide informasi kita kan iya sih itu salah satu bentuk untuk mempersempit kesenjangan kita bisa menyediain informasi gratis mengenai apapun itu kan secara free loh harusnya sih harusnya tapi maksud gue tadi tuh intinya iya gitu sih betul betul maksudnya lu juga lu juga tadi udah memberikan sebuah solusi jadinya nanti mungkin yang tadinya kesenjangan levelnya 100 jadi cuman 10 karena udah demokratis dan lain sebagainya tapi sebelum sampai ke solusi ya itu gue pengen bahas yang tadi dulu lu ada komentar gak soal tadi yang useless class dari pandangan lu seperti apa menurut gue sih useless class udah ada bahkan sekarang juga mereka yang gak punya semangat gak punya bukan mereka yang gak punya semangat mereka yang gak punya akses untuk belajar untuk punya koneksi ke orang-orang di perusahaan bahkan orang-orang yang di industri itu tuh salah satu hal yang bisa membuat mereka jadi terjebak di dalam middle income middle income trip itu tadi dan untuk keluar itu pun agak sulit ya bro karena untuk bisa lu punya akses ke banyak hal tadi ke banyak hal tadi ke koneksi di industri ke pendidikan pendidikannya oke gitu itu tuh perlu modal juga sebetulnya walaupun emang sekarang udah didemokratisasi informasi kan cuman untuk lu bisa berpikir dan nge arrange informasi-informasi yang abundance itu lu juga pun harus punya kemampuan lain dan bisa menerapkan informasi-informasi di hidup lu tuh untuk bisa keluar tuh dari middle income karena salah satu faktor utama untuk keluar ya itu sih dari pendidikan kalau menurut gue oke informasi pendidikan oke kalau kesenjangan menurut lu bakal terjadi seperti apa kesenjangan apa aja kalau menurut gue kesenjangan tadi kesenjangan teknologi kesenjangan skill antara yang bisa menggunakan teknologi dengan yang enggak oke itu mungkin jauh banget sih menurut gue oke lah harga laptop sekarang berapa sih yang paling murah 2 juta apa ada gitu 2 juta laptop sekarang harusnya ada sih karena ada beberapa yang disubsidi kalau gak salah gue baca tuh ada subsidi laptop tapi kan laptop itu tuh kentang bisa dibilang kan kayak lu untuk mempelajari let's say video editor tadi kan UI UX itu lu harus speknya oke juga kan oke lah untuk memulai sekarang untuk memulai lu bisa memanfaatkan itu semua dengan laptop kentang tadi tapi tapi dengan tapi dengan memulainya itu loh bro yang agak sulit tuh lu harus ada di titik kayak suffering banget menurut gue sih harus ada di titik suffering banget yang gak ada pilihan lain lu selain belajar selain hustle gitu gitu sih menurut gue oke oke ya ya gue sepakat sih tapi mungkin kalau itu nanti kita bisa bahas di endingnya soal solusi yang bisa kita lakukan tapi gini mungkin ada semacam kondisi juga yang tadi belum gue bahas apa tuh mungkin bisa gue analogikan jadi sebuah storytellingnya jadi lu bisa bayangin karena ada bonus demografi kemungkinan kan bakal ada peledakan penduduk dong harusnya betul gak harusnya gue gak bisa ngasih data yang banyak soal bagaimana ledakan penduduk di Indonesia sebenarnya cuman ada yang memprediksi bahkan sampai ada 300 juta orang nanti di tahun 2050 gitu ya kalau gue salah tolong koreksi dan lain sebagainya gitu mungkin ini ada hubungan juga sama ekonomi gitu loh lu bayangin aja misalnya tadi ada yang sorry lu bayangin aja misalnya di tahun 2050 orang sebanyak itu bro resource itu kan cenderung gak bertambah dong harusnya apalagi misalnya tanah that's why mungkin bakal makin mahal anjir beli rumah di tahun 2050 makin mahal 10 tahun lagi udah mahal terus belum lagi kalau misalnya banyak orang berarti kan kita membutuhkan banyak energi dong energi banyak banget aspeknya ada energi buat bahan bakar buat makan dan lain sebagi macamnya pokoknya segala jenis resource ini juga mungkin ada hubungannya sama climate change dan lain sebagi macamnya kebersihan energi dan lain sebagi macamnya kalau orang makin banyak bisa ngebayangin gak kalau misalkan kita gak mempersiapkan dari sekarang ini bukan secara individual juga tapi secara struktural kita gak mempersiapkan bagaimana nanti punya semacam energi yang bersih dan renewable misalnya buat orang karena bisa aja dong energi bakal habis kalau nan terbarukan yang tidak terbarukan bisa aja habis kan harusnya terbatas dan lain sebagi macam minyak bisa betul pun kalau misalkan gak habis ending-endingnya bakal jadi mahal karena semakin dikit supplynya betul ya kan kebayang kan kalau misalkan kita gak mempersiapkan let's say buat pangan dan lain sebagi macamnya nah ini ngomongin pangan rat kaitannya sama ngomongin climate change juga misalnya gitu kalau misalkan cuaca atau iklim makin buruk dan gak pro ke hal-hal yang dalam di sektor pangan misalnya terus ada permasalahan di supply karena supply chainnya hancur gitu karena mungkin yaudah fuck up karena ada semacam hal yang hancur juga let's say karena hujan res terus padi gak bisa muncul kayak gitu terus ada bencana alam yang tiba-tiba terus satu daerah peternakannya pada hancur sedangkan itu buat resource misalnya seperti itu gitu ya itu kan fuck up bro apakah memang kita pada akhirnya bakal terus-terusan atau bakal memegang solusi ke hal-hal yang artificial misalnya kalau di film-film mungkin banyak di Jepang juga kalau gak salah kemarin juga ada dari artificial sebagi macamnya apakah itu jadi solusi gue gak tau ya kan kemarin gue juga sering bilang di podcast ini kalau audiens The Futurist Gen Z bahkan 70% itu gak tau dan gak pernah memakai chat GPT jangankan chat GPT Google Workspace pun banyak ada yang belum pake dan lain sebagi macamnya gue gak tau ya itu memang problem bukan problem maksudnya memang karakter orang seperti itu emang gak mau pake teknologi atau memang ya gap tuh real gitu atau mungkin bisa jadi karena dia gak gelut gak bergelut di industri gak bergelut di industri teknologi sih tapi kan itu kan basic bro sekarang orang kan kerja udah pasti pake laptop iya kan dan ini standar gue pribadi gitu ya menurut gue kalau kita pake cloud kalau kita pake Google Workspace itu jauh lebih efisien bro dibanding pake betul dibanding pake-pake Word PPT dan sebagainya macam dan itu juga kan sebenernya kalau gue pribadi ngelihat bikin sampah di laptop gitu loh file-file seperti itu bikin sampah menurut gue ya kalau pake Google kan kita enak semua orang bisa mengakses dan lain sebagainya macamnya intinya cloud dan integrated gitu iya kan gue pribadi sebenernya rada bete bukan rada bete sih rada bete apa apa ya level-level bawahnya bete apa agak apa ya heran-heran iyalah heran ya gue kadang rada heran kalau masuk dalam satu proyek pekerjaan gitu ya itu fully bener-bener gak pake Google Workspace itu gue tuh kesusahan gitu loh masih pake Word masih pake Word Excel dan lain sebagian macam jadi ribet gitu sedangkan timnya banyak harus ngirim ini terus follow-nya jadi harus Kak ini tolong revisi ya dan lain sebagian macamnya gitu gak efisien menurut gue gitu tapi mana tau gak kalau misalnya ini emang teknis aja sih di Windows 11 tau udah bisa nyambung ke cloud kok kalau di OneDrive namanya itu tapi sekarang tanyaannya menurut lu berapa orang orang yang bisa itu dia bukannya lebih gampang pake Google Workspace dibanding langsung connect ke MS Word bener gak sih lebih gampang itu sih dan lebih Workspace kan semua user bisa dong harusnya semua user bisa udah connect ke Gmail juga kan betul ya sekarang kan yang pake Gmail tuh banyak banget ya maksudnya semua orang pasti punya email kayak semacam identitas gitu sekarang ya gue gak tau mungkin kalau buat Genzy aneh menurut gue kalau Genzy gak punya email aneh sih aneh gitu bukan aneh dalam kesan negatif karena ya lu pun hidup dalam era yang seperti itu lu kalau pengen sign in masuk ke acara event kadang-kadang butuh email atau bahkan lu daftar kerja aja kan iya pake email lu daftar Instagram juga pake email gitu maksud gue agak ironisnya seperti itu gue gak tau ya maksudnya entah mungkin gue salah karena mungkin perbedaan umur atau gimana di audiens futurist Genzy tapi ada juga orang yang belum pake Google Workspace belum pake chat GPT kalau chat GPT mungkin spekulatif ya mungkin ada orang yang memang gak membutuhkan itu atau jangan-jangan pake yang lain gitu pake doloi misalnya pake major nih misalnya pake google bar iya pake bar ya gue gak tau sih tapi gue gue rasa kenapa mereka tadi balik ke soal Google Workspace gue rasa kenapa orang-orang audiens yang futurist Genzy mungkin ya yang gak pake Google Workspace bisa jadi dosen-dosennya bro dosen-dosennya atau para guru-gurunya gitu nyuruh nugas itu tuh harus dikumpulkan file-nya file digitalnya atau file file soft copy-nya oh soft copy itu sih jadi mereka gak mengarahkan untuk ke Google Workspace to be honest iya sih lo di kuliah masih gitu gak masih gue pake word gitu-gitu lo tahun berapa lo lulus 2000 lo lulus 2003 2023 tapi kalo kuliah 2017 tapi dari sepanjang itu gue pake pake Google Workspace lo lama-lama kuliah 6 tahun 5,5 sorry 5,5 gak payah aja lo baru tau lo kan kerja masa abis kerja iya kan gue kerja udah 2 tahun gak ada duit langsung kemarin gue cengin pas lagi camping ya ya bro maaf bro tapi intinya ya gue juga padahal kampus gue tuh anjir jangan disebut eh jangan disebut ntar di tin ya ntar jangan disebut gila lo kenapa sih Anjir sebut aja identitas itu bro pokoknya salah satu kampus yang memang brandingannya teknologi tapi gue belajar Google Workspace tuh baru ketika masuk 1% oh iya Anjir seriusan seriusan anjir beneran gue tuh masih ngalamin tuh satu grup di Whatsapp ngirimnya bareng ini ganti-gantian gitu kayak yuk nih udah dicek ya iya gue udah eh ini tolong dicek lagi ya gitu dan dulu tuh gue gak tau ada Google Workspace sebenernya gitu gue beruntung tau sih kalo kuliah nah lo gimana cerita lo emang gue kalo sama temen-temen pake Google Workspace mau buat edit-edit apa itu artikel lagi bikin artikel apa gue pake Workspace kalo gue oke dulu memang ngulik sendiri ngulik sendiri kalo gitu udah tau duluan mungkin tapi iya sih mungkin apa mungkin bisa jadi gara-gara gue anak VKOM juga kali ya jadi gue juga VKOM tapi gue dulu fakultas gitu lah ada komunikasi dan bisnis gua lupa perpusakaan kan tapi anak-anaknya juga pada tau kok Google Workspace oke tapi kalo ke dosen baru tuh harus di Word gak bisa pake Do gak bisa pake Google Workspace gitu sih iya sih gue dulu kaget cuy pas pertama kali pake Google Workspace kagetnya kenapa cepet banget ya bisa kayak gini bisa file sharing gini eh dulu pernah pake pernah pake Cloud kayak gitu cuman gue pakenya yang MS Word oh iya tapi kan semua orang kan gak males kan gak mau integrate kayak gitu kan bahkan gak ada yang punya emailnya Microsoft kan betul kan ribet juga dulu gue tuh pengalaman gue ini mungkin pengalaman user ya rada ribet juga loginnya emang harus login dulu harus konfirmasi dulu dan lain sebagi macemnya kalo Google kan yaudah tinggal bikin email semua orang udah pake Google masalahnya iya dapet Drive iya kan terus Gmail bisa Gmail bisa terus apa namanya ya Docs dan lain sebagainya juga bisa jadi lebih simpel gitu banyak banget udah-udah satu paket kalo Google kan ya itu dia gara-gara monopoli tadi bro monopoli? di monopoli sama Google semua makanya kan enak gitu seamless integrasinya tuh kan iya kan oh itu sisi positif yang lo liat dari adanya teknologi semasif itu malah ngebantu semua orang iya kan nih kalo misalnya Microsoft deh kalo misalnya Microsoft nge apa namanya tuh secanggih itu search engine-nya email-nya gitu kan yang pake cloudnya Microsoft pun bakalan ngerasa seamless integrasinya gitu kan makanya kenapa pengalaman lu oke mengenai integrasi antara Google antara Gmail ke Google workspace ya gara-gara semua pake Google oke gitu kan jadi faktornya ada faktor di audiens dan user juga gitu iya gara-gara semuanya pake Google juga itu intinya oke oke ya make sense jadi kita balik lagi ya mungkin lo kalo lo lebih banyak ngeliat isu ekonomi eh lo teknologi kalo gue tadi ngeliatnya banyak di hal-hal yang bersifat non-tech ya kayak ekonomi resources terus mungkin kualitas manusia dan lain sebagi macem ya nah dan kita udah tau juga lah udah banyak ya seorang menteri sih yang ngomong masalahnya gitu yang tadi yang soal 2054 tapi gue setuju masih yang ledakan demografi tuh mestinya kan harus jadi sebuah yang bisa dibanggakan kan mestinya tuh harusnya kalo seoke itu orang-orangnya kalo orang-orangnya kualitas SDMnya seoke itu ya sesuatu yang harus mesti kita banggakan gitu tapi kan muncul problem lagi apakah kita bisa membuat SDM yang sebanyak itu jadi lebih produktif atau apa gitu kan kalo misalnya gak bisa ya ya tadi ngelahirin useless generation gitu ya harus seimbang sih gue juga gak mau kayak Jepang juga sih Jepang kan bener-bener dia sampe gak ada sekolah tutup sekolah-sekolah gara-gara ada angkatan lagi ya iya sampe diisukan tapi bener juga sih industri-industri porno disana kan sebenernya kan buat ngebantu demografi juga kelajuan demografi juga gitu ya beda konteks sih orang-orang sana mungkin gak tau bisa dibilang lebih pintar disana dibanding kita kita-gita orang lebih pintar jelas menurut gue ya menurut gue lebih pintar sih tapi lu tau gak kalau GDP Jepang tuh dari tahun udah puluhan tahun tuh gitu-gitu aja oh gitu iya gak naik lu pernah ngeliat iya ada laporannya bro ada laporannya gitu aja gitu stagnan ada bahkan kan si Jepang juga kan itu kan apa namanya tuh tentang pop culture-nya industri pop culture industri pop culture kan oke banget kan sekarang pun ngalamin hal yang sama stagnan oh gitu stagnan kenapa stagnannya gini stagnannya tuh lu kayaknya gak pernah nonton Spider-Man Across the Universe ya kagak gue Spider-Man ternyata Spider-Man 3 bro Spider-Man 3 2007 gue liat itu eh 2008-2007 iya jadi ada yang ngomong namanya tuh si N-Opening tuh youtuber N-Opening kan dia tuh pengamat anime banget ya anaknya kan dia tuh menyayangkan gitu Jepang yang industri animenya itu tuh secanggih itu gitu yang semua animasi-animasi di dunia juga bahkan look up into Jepang lah gitu sekarang dia ngerasa kalau misalnya Jepang tuh udah biasa aja kalau di dalam anime gak ada dobrakan kayak si film Across the Spider-Verse itu maksudnya dalam segi visualnya produk-produk barat yang non-Jepang yang non-Jepang itu maksudnya tuh kan Jepang dia kan pelopor pelopor mengenai konsep-konsep masa depan bahkan ya futuris-futuris gitu tapi bahkan kualitasnya yaudah gitu oke cuman yaudah gak ada tingkatan yang signifikannya itu sih oke ya tapi kalau balik lagi ke soal tadi sebenarnya beda banget sih konteksnya ya beda banget sih gak bisa bawa itu ke Indo juga tapi kalau yang gue highlight tadi intinya pun kalau kita dipres secanggih itu dan bisa kayak Jepang gak jadi solusi yang oke juga sih karena kualitas kita juga betul tapi gini kita mungkin bisa nyari contohnya tuh ke India atau ke China bro oke lu ada referensi iya China kan China kayaknya kedua apa ke satu sih ke satu gak sih penduduk terbanyak kayaknya ke satu ya gue lupa kayaknya itu dia antara ke satu atau kedua lah dia tuh naik-naik turun sama India tuh gue lupa India sama China kan itu penduduknya terbanyak sedunia ya kan tapi ya itu dia tadi walaupun sekarang kan apa giant tech giant tech kayak Microsoft Google kan itu CEO-CEO nya kan kelahiran India terus China sekarang ada TikTok kan jadi menurut gue ledakan demografi tuh di China dan India berhasil tapi nyiptain juga gap-gap nya mungkin kita yang ngeliatnya kayak penonton kayak ngeliat kalau misalnya Google ada CEO nya orang India Microsoft orang India terus TikTok bisa muncul gitu tapi kita gak ngeliat gitu gap-gap di bawahnya tuh apa lu tau gak ada referensi gak lu kalau misalnya gap di India dan gap di China tuh kayak gimana kayaknya hampir sama sih hampir sama ya kalau secara sistem mungkin hampir sama ya iya sih maksudnya kalau misalnya gap antara kelas yang tadi gue ngomongin Sam di awal yang soal Ray Dalio itu itu tuh kayaknya tuh risetnya buat ini deh sampelnya itu dari internasional gitu deh menurut kayaknya sih iya sih kalau gue salah tolong koreksi ya gue lupa itu sampel orang di US apa internasional cuman kalau melihat isu yang sama kalau misalkan lu pakai contohnya dari teknologi dan lain sebagi macamnya gitu ya gue pikir gap bakal terus-terusan ada gitu gue pikir isu struktural tuh pasti bakal ada dalam segala kondisi sebenarnya gitu jadi ya gitu sih jadi tetep bakal ada gap sih menurut gue iya makanya sebenarnya gitu tapi sebentar lu kejauhan sih nariknya sih bro kalau misalkan ke China dan ke India gitu ya gue ternyata tertarik aja soal sistemnya pun beda menurut gue sistemnya beda terus pola pendidikannya beda dan kebetulan tuh gue tuh gak ngulik banyak soal dunagara itu juga gue gak ngulik sampe bagaimana sistem budaya dan lain sebagi macamnya gitu tapi kalau dilihat secara kalau dilihat secara universal mungkin ya kita memiliki masalah yang sama kalau teknologi itu juga menyebabkan gap juga resource juga menyebabkan semacam kepanikan juga buat di manusia-manusia masa depan dan lain sebagi macamnya gitu karena kan tadi yang tadi gue jelasin di awal ya cenderung gak bertambah gitu resource tuh kan cenderung gak bisa di apa namanya apalagi yang non terbarukan kayak tanah kayak tadi kan energi-energi dan lain sebagi macam gitu ya bahan bakar minyak gitu betul dan lain sebagi macamnya dan tadi kalau misalkan gue bahas soal isu-isu yang bersifat resources kan cenderung gak bertambah kayak tanah dan lain sebagi macamnya gitu terus pangan ya kalau misalkan kita gak aware sama isu lingkungan isu karbon kan juga bisa menghancurkan supply chain juga dan itu bisa bikin resource jadi mahal ini seperti itu sih dan yaudah lu bayangin deh useless class resource-nya makin makin mahal makin jarang gak punya duit udah kebayang kan kebayang nah mungkin sekarang kita bahas solusinya bahas solusinya ini kita kan dari tadi ngomongin soal problem pokoknya ada problem lah ininya itu aja udah jelas kalau banyak banget riset bahkan seorang menteri pun bilang kita harus mempersiapkan diri supaya di tahun 2045 bonus demografinya gak harmful buat kita semua gitu gimana kalau menurut lu dari solusi individual dulu harusnya seorang tuh ngapain ini bukan struktural ya solusi individual iya solusi individual iya motivasi-motivasi kalau ini sih bakalan lebih terdengar motivasi sih tapi gimana menurut lu tapi menurut gua ya untuk keluar dari middle income trap tuh lu harus itu sih harus ada di titik suffering yang beneran suffering banget sih oke lu udah gak ada pilihan lain selain lu tuh bisa belajar untuk upgrade diri lu sih oke itu menurut gua harus ada di titik suffering itu gak ada pilihan lain selain lu belajar oke dan lu harus ngendalikan diri lu sendiri oke jadi fokus lu ke income naikin income karena income kan naikin income naikin pendapatan dan sebagi macemnya lu ya naikin skill dulu sih pertama tapi kan ujungnya kan ke income iya ujungnya ke income sebelum ke income berarti apa solusi lu apa tadi skill terus perbanyak koneksi juga kalau misalnya dari skill lu tuh lu ternyata dinilai valuable sama orang yaudah lu berujung ke punya koneksi kan otomatis oke gitu sih yang ketiga ya andalin diri lu sendiri juga pada akhirnya karena yang bisa bawa lu buat keluar dari middle income trap tuh ya diri lu sendiri kayak gitu oke ya tapi itu nanti gua bahas di konten selanjutnya deh soal senjangan ya gua pengen banyak bahas masalah struktural sebenernya cuma nanti kayaknya di next episode gua pengen ngasih solusi di individual at least aware sih ya aware kalau lu punya masalah struktural gitu let's say lu tau keluarga lu seperti apa pendidikan keluarga lu seperti apa pola pertemanan lu seperti apa masalah-masalah lu yang terjadi dan sering muncul itu seperti apa hal-hal yang bisa mengambat lu seperti apa gitu kalau ngomongin karakter sebenernya bisa jadi struktural juga bro kita kan sering ngomongin gen terus ngomongin soal mental illness yang dihadapi dia lingkungan yang ada dimana dia tinggal betul dan itu penting banget buat gua jadi orang tuh jadi bisa aware sama dirinya sendiri gitu gak tau sih karena mungkin gua terinspirasi banget sama nafal gitu ya dan gua tau orang yang hebat menurut gua tuh orang yang punya self awareness yang bagus gitu dia tau dari 0 sampe sekian X dari A sampe Z soal dirinya jadi dia tau bagaimana cara menghadapi dirinya tau bagaimana keluar dari masalah-masalah dan tau bagaimana caranya bisa menjadi bernilai versi dirinya sendiri gitu nah yang problem ya itu orang-orang yang sebenernya gak tau gua juga menyalahkan dia gak tau karena memang dia males gitu tapi itu juga struktural juga bro memang ada orang yang memang didesain untuk gak tau apa-apa gitu ya itu tuh bukan organik sorry ada yang memang didesain sama sistem didesain sama struktural tuh yaudah dia tuh gak tau kalau dia miskin dia tuh gak tau kalau dengan membeli A tuh itu tuh bisa ngerusak cash flow lu loh misalnya seperti itu ada loh orang kayak gitu kan betul jadi kayak maksain buat beli barang yang mahal betul ada orang yang gak tau gitu maksudnya memang bener-bener gak pernah mendapatkan akses informasi seperti itu gitu ya mungkin lu tau lah pernah ada gak cerita yang daerah Tuban gitu yang satu daerah iya iya itu unik banget bro petani itu kan yang dapet berapa M sebenernya itu bisa belajar dari situ gitu iya sih itu tuh dia kan ini ya sengketa sengketa apa pak? eh bukan sengketa dibeli oke dibeli oleh salah satu PT gitu ya terus semua orang beli mobil cuy semua orang beli mobil gak semua orang sih banyak orang beli mobil mayoritas loh mayoritas dan pada pamer iya nih mobilnya baru maksudnya beli mobil sekaligus dua iya tapi dia gak bisa pake mobilnya masalahnya ada loh ada yang beli mobil itu gak semuanya bisa pake mobil aneh gitu aneh kan aneh menurut gue gitu itu kan masalah struktural menurut gue gitu dia kan gak tau kalo itu tuh sebenernya haram pulu banget pembelian kayak gitu buat cash flow nya gitu pada akhirnya setahun kemudian uangnya abis uangnya abis demo lagi bro tanahnya tanahnya udah gak bisa udah gak ada udah dia mau beli tanah gak ada duitnya kan gara-gara mobilnya itu iya betul iya iya kan iya nah terus anjing dia demo malah bro tau gak demonya ngapain kenapa dia kan langsung dilunasin minta uang lagi buat langsung lunasin sama PT nya itu uangnya udah abis yang harusnya berkala 2 tahun 3 tahun kalo gak salah kan pelunasan si tanahnya kan dia kan yaudah kayak cicil gitu loh nah di tahun keberapa dia demo udah langsung lunasin aja soalnya uang gue udah abis gitu tapi gini bro si PT itu sebetulnya udah baik loh kenapa gak usah digosipin gak gak digosipin ada beritanya sebetulnya udah baik gini sebetulnya dia tuh si PT itu udah baik dengan ngasih apa pelatihan finansial oh gitu iya oh gitu betul sebelumnya jadi pas beli tanah orang-orang di kasih knowledge finansial dulu ada pelatihannya yang nyelenggarainnya tuh PT itu oh iya bener 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 anjir aneh kan tapi keren sih kalo misalnya dia berpikir seperti itu udah baik banget kan sebetulnya sebetulnya yang paling main blowing tau gak lu yang bertahan disana tuh orang yang kayak gimana kayak gimana tebak yang apa yang punya warung yang punya warung kenapa sih ya uangnya dia lakukan buat beli warung buat bikin warung iya ada juga yang beli tanah lagi ada juga yang beli tanah lagi intinya beli aset yang produktif gitu bukan aset yang konsumtif sebenernya ada beberapa yang berhasil juga yang cash flow nya tuh ada aja lah masih tetep ada itu bahkan yang penting itu sih maksud gue tuh masalah struktural tuh kayak begitu jadi ya kasarnya lu kalo emang dari lahir udah dididik seperti itu udah punya masalah yang serius seperti itu ya outputnya bakal fuck up juga buat lu diri sendiri gitu makanya tadi solusi buat gue ya lu punya self awareness yang bagus biar bisa punya solusi buat diri lu sendiri jadi lu gak bingung dan gak ngambil keputusan yang salah dan penting lagi contohnya duit dan lain sebagi macemnya itu sih jadi buat lu semua sebenernya itu sih at least kalo misalnya lu nonton video ini gitu ya lu harus sadar kalo lu tuh punya masalah struktural kita semua punya masalah yang gak bisa kita kontrol ya ini stoik banget sih tapi maksud gue yang gak bisa kita kontrol tuh lu ya masalah struktural gitu dari gizi-gizi yang lu sebenernya gak tau lu makan apa misalnya seperti itu terus bagaimana kualitas pertemanan lu kualitas sekolah lu gitu terus lingkungan lu sama keluarga seperti apa gue sering banget bahas di 1% kalo sebuah ini tuh bisa mempengaruhi dan bisa membentuk diri lu sendiri gitu jadi kalo misalkan lu ada masalah yang gak bisa lu selesain gitu ya bisa jadi bukan karena diri lu sendiri males bro bukan sesimpel kayak love of attraction lu memikir positif nanti tiba-tiba iya tapi memang ada masalah struktural dan gue gak bisa merubah itu at least makanya gue saranin buat aware kalo lu punya masalah struktural nah bekerja nya bagus sekarang menurut lu kalo masalah struktural seperti apa maksudnya solusinya apakah memang lu ngeliat pemerintah harusnya apa dan lain sebagi macem gitu gitu sih ada gak lu pandangan-pandangannya kalo pandangan ke pemerintah sih jujur gue udah gue gak peduli ini cut aja sih bro cuman ya gak apa-apa gak bisa di cut lucu gak sih soalnya lu kalo misalnya ngendelin terus pemerintah gak bakal kelar-kelar sih itu sih pandangan gue kalo pandangan gue gitu lu kalo ngendelin terus pemerintahan ya walaupun emang strukturnya kayak gitu sistemnya tuh yang membuat strukturnya tuh kayak gini gitu kan otomatis kan yang bertanggung jawab dengan sistem tuh kan pemerintah itu sendiri kan harusnya kan cuman ya untuk lu keluar-kelar terus-terusan untuk minta sistemnya berubah karena gue terlalu mengenalkan diri sendiri mungkin ya jadi yaudah sih yang bisa lu perbuat tuh ya diri lu sendiri aja udah dengan aware tadi dengan aware tadi sih ya sometimes kadang kalo memang kita ngomongin pemerintah tuh kan jauh banget lahirnya ya cuman at least kita bisa memberikan semacam tawaran lah gitu sebenernya gini investment pemerintah tuh gue gak nolak sebenernya ya tapi at least itu buat hal yang berguna gitu yang paling penting menurut gue pendidikan sih betul entah kenapa ya mungkin yang solusi yang gue tawarkan tadi di awal itu sebenernya kan berpengaruh dan ada singgungannya juga sama pendidikan gitu kan menurut gue menurut gue ya bisa dong lu ganti kurikulum gitu bisa dong lu bahas ini di sekolah gitu ya kan bisa dong harusnya menjelaskan kalo ternyata tuh ada masalah yang real daripada cuman masalah motivasi lu doang lu males doang lu gak punya ranking doang di sekolah gitu harusnya seperti itu menurut gue gitu kadang pemerintah tuh justru dalam satu kondisi sebenernya bisa membantu gitu bisa ada semacam intervensi kalo menurut gue ya tapi lu gak harum full lah gitu kan ada sebagian orang yang gak suka di intervensi sistem dan lain sebagian macemnya cuman menurut gue it's okay kalo ada intervensi cuman kalo bisa keputusan intervensinya tuh gak harum full buat semua orang gitu dia pro kerakyat dan lain sebagian macemnya dan kalo satu faktor yang menurut gue paling penting tadi soal pendidikan seperti itu ya sisanya mungkin banyak lah soal bantuan-bantuan dan lain sebagian macemnya gitu kalo misalkan memang dibutuhkan buat apa namanya menyuntik dana misalnya terus dikelola dengan baik gitu ya soalnya gitu bro kayak gue khawatirnya kalo misalkan pun pemerintah ngasih dana ke tangan yang salah gitu ya masyarakat yang salah itu bakal fakap juga banyak risetnya yang bilang kayak gitu sebenernya gue tahun lalu pernah ngobrol sama Evan soal kenapa sebenernya tuh subsidi tuh gak baik banget buat orang-orang lower kelas dengan sebagian macemnya gitu ya karena bakal abis juga bro gitu buat yang lain-lain juga bukan hal-hal yang penting juga sebenernya gitu dan itu tuh short term banget menurut gue solusinya gitu cuman ya kadang emang dibutuhkan solusi yang short term gue pernah nonton videonya menarik-menarik Ferry Irwandi ya yang ngebahas soal itu yang ngebahas soal BLT-BLTan gitu dia bilang kalo misalnya tau kok sebetulnya pemerintah tuh kalo misalnya dengan memberi bantuan itu tuh cuma menyelesaikan masalah yang short term itu tau tapi itu yang dibutuhin sama masyarakat untuk sekarang tuh itu tadi kan lu bilang kalo misalnya kayak pendidikan kayak tadi soal aware-nya itulah itu kan outputnya tuh jangka panjang bro iya kan tapi untuk sekarang ya si short termnya itu ya pemerintah juga harus nge-profile cara nge-profile nya adalah dengan BLT-Dana iya itu sih gue setuju cuman kenapa gak kita fokus ke hal-hal yang karena long term fokus gitu dampaknya gak signifikan atau gimana menurut lu menurut gue sih ya emang kita harus fokus ke long term tapi yang short term juga perlu short term pun harus diperhatiin juga oke berarti dana-dana seperti tadi harusnya digelontorin juga dan lain sebagainya macam iya tetep harus tapi menurut gue gini bro oke dikasih masalah oke maksudnya oke dikasih solusi yang short term cuman kalo bisa solusinya itu juga dikelola sama orang-orang yang memang punya kapabilitas gitu jangan asal-asalan dikasih nih masyarakat ini lu pake deh duit segini buat apa gitu gue khawatirnya ya kayak tadi kayak masalah tuban tadi bro itu kan lu bisa ngebayangin gak pemerintah ngasih dana sekian X ke masyarakat gitu belum kita mendengar banyak kades-kades atau kepala daerah yang korupsi dan sebagain macam gitu kan kemarin baru ada tuh dipake buat main judi cuy iya kepala desa cuy gue lupa daerah mana eh buat judi sama ini istri nikah lagi oh beda-beda cerita kalo kemarin kadesnya tuh buat judi sama nyawa LC oh iya nyawa LC ya tapi intinya kayak gitu kalo misalkan problemnya struktural eh sorry kalo short term gue khawatirnya dihadapkan dengan masalah yang struktural malah gak jadi solusi yang oke buat masyarakat gitu jadi maksud gue gitu gara-gara kacu jadi maksudnya gitu maksud gue kayak kalo dana atau bantuan short term tadi dialokasikan kepada satu kolektif masyarakat dan tidak ada yang mengelola dengan baik gitu ya dengan capable ya bakal fakap juga gitu karena banyak banget maksudnya pihak-pihak yang mungkin gak bijak dan lain sebagainya terus ya gue setuju kalo misalkan short term memang bisa membantu juga tapi ya long term lebih perlu karena itu kan fundamental bro fundamental cuma untuk mencapai karena kita sekarang temanya bahwa sudah di 50 gitu kalo short term doang dana negara abis terus orang-orang kagak berubah lu bisa bayangin gak maksudnya kita cuman fokus ke masalah-masalah yang short term tapi yang fundamental tuh gak diselesaikan gak coba di intervensi juga gitu lu bakal terus-terusan ngasih dana yang short term bantuan yang short term sampe 2050 misalnya pakap lo ini ya emang harus seimbang gak sih menurut gue tapi harus gimana menurut gue jujur bingung sih emang kalo kita ngeliat perspektifnya pemerintah gitu di satu sisi emang harus apa namanya tuh mengutamakan long term gitu tadi kan kayak fokus ke pendidikan itu hal yang mendasar banget tapi di satu sisi warga-warga masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan pun gak banyak iya yang penting masif sih kayak gue tau mungkin banyak stakeholders yang bisa juga dilibatkan disini temen-temen yang disana punya punya platform edukasi juga kayak orang-orang kayak gitu sebenernya kan bisa mengedukasi bikin konten yang seperti ini supaya lebih aware dan sebagian macam itu kan sebenernya kan solusi buat long term juga dong at least ada awareness disana gitu ya pemerintah kalo menurut gue kalo yang long term ya itu bener-bener evolusi misalnya kayak kurikulum cara bermain di pemerintahan seperti apa kadarisasi orang-orang di pemerintahan seperti apa gitu tuh sangat membantu sih menurut gue jadi output output yang dikeluarkan atau public policy yang dikeluarkan dari pemerintah itu oke juga kualitasnya gitu gitu sih emang kalo pemerintah pasti kritik-kritik sih gak mungkin kagak gak mungkin kagak gitu nah itu solusi yang struktural buat gue tadi menarik kita bahas AI bro gue gak tau ya ini mungkin kita gak bahas sebuah kondisi masa depan yang unik mungkin gak memang kayak tadi nih ada suatu wacana kalo misalkan di masa depan bakal ada hal yang artifisial kayak tadi daging artifisial dan lain sebagi macemnya atau mungkin gak menurut lu AI tuh bisa menyelesaikan masalah yang tadi kita bahas soal 2050 apakah memang nanti bakal lebih mudah mengakses dan lain sebagi macemnya prediksi aja sih prediksi my bold prediction gitu ya AI mah tetep bakalan canggih AI makin canggih orang tetep gitu-gitu aja jadi gap tadi bakalan makin lebar jadi walaupun kita nanti makin pinter AI pun udah jauh lebih pinter daripada kita bakal jauh lebih pinter menurut prediksi gue my bold prediction gitu yes yes ya kalo gue no problem sih kalo AI jauh lebih pinter at least ada semacam apa ya nabi mungkin atau kolektif yang bisa menyelesaikan masalah solusi-solusi artificial mungkin bisa terjadi cuman kita merasa gap juga masih bakal tetep ada gitu ya ya itu sih mungkin bisa dibantu sama kualitas individual yang oke tadi yang solusi individual dan lain sebagi macemnya jadi walaupun ada masalah struktural at least lo tau at least lo bisa menghadapi hal tersebut gitu ya in case kalo pemerintah gak pro ke lo ya lo masih bisa berdaya sebenernya gitu karena kebetulan kan lo hidup di lingkungan yang kapitalisme gitu ya ketika lo punya semacam dorongan semacam niat untuk memberdaya diri lo sendiri lo kan bener-bener bisa juga gitu itu sih sebenernya enaknya dan itu aja temen-temen jadi yang gue jelasin di awal tadi udah banyak prediksi soal kemiskinan yang bakal terjadi nanti kita bakal bahas soal gap teknologi juga sama tadi apa solusinya dari masalah individu dan struktural udah gue sampein juga ya at least aware sih sama diri lo sendiri dan bagaimana caranya lo bisa keluar dari kondisi lo sekarang gitu ya dan cta-in gue gak tau nih gue pengen jualan temen-temen gue gak tau tapi cara bridgingnya gimana sok tapi gue gak tau nih podcast tayangnya kapan jadi intinya kalau lo pengen belajar soal teknologi terutama AI ya karena mungkin ada isu nih soal useless class generasi-generasi yang gak berguna karena ada perbedaan atau gap antara lo dan teknologi gitu ya yang bikin lo fuck up juga di tahun 2020 misalnya gitu sesuai dengan prediksi-prediksi tadi makanya lo at least belajar sih at least tau basic knowledge at least tau bagaimana perkembangannya temen-temen dan lo bisa daftar di webinarnya The Futurist Gen Z kita ada webinar series soal AI lo bisa belajar soal filsafat digital mindset sampai ngelihat potensi AI nih ya di kehidupan dan industri saat ini seperti itu dan lo juga bisa join community The Futurist Gen Z karena sebenernya obrolan kita ini banyak banget dibahas juga di community dan kita bisa lebih intense disana kaos mungkin ya temen-temen ya kaos gue sendawa kaos gue nanti bakal sorry kaos gue nanti bakal coba dirilis jadi temen-temen yang banyak nanya soal kapan dirilis kaos nanti bakal gue rilis seperti itu udah sih temen-temen sisanya jangan lupa follow The Futurist Gen Z di instagram dan join komunitas oke akhir kata mungkin jangan lupa berkembang 1% setiap harinya dan ayo kita berprogress untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik lagi temen-temen thank you bye